Intro Hai Sisten Bro, bersama saya Mbak Dwi, Pakarangkos Channel IPWL bersama Bukisah Foundation, Kota Pakarang Memberikan rehabilitas kepada 164 penyalahguna narkotika Ini intanya Sepanjang tahun 2020 ini Institut Penerimaan Wajib Lapor Bersama Kita Bisa Foundation, Kota Pakarang Berhasil memberikan rehabilitas sebanyak 164 Kepada penyalahgunaan narkotika berbagai jenis Dikatakan Bayu Selama tahun 2020 Juga terdapat sejumlah kendala Yang dihadapi pengurus berkisah Foundation, Kota Pakarang Dalam pelaksanaan rehab Diberikan ke Farah Klein Terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Salah satunya ialah Tak adanya bantuan alat Rafites Lebih lanjut ditambahkan Bayu Kemudian kendala lainnya Yang dihadapi berkisah itu Yaitu adanya sistem merawatan Yang melalui virtual Sistem merawatan semacam ini Sangat tidak efektif Dalam penanganan korban penyalahgunaan Nabzah Sementara itu Kepala BNN Kota Pakarang Andi Kurniawan Sos mengatakan Pihaknya sangat mengapresiasi Kerja keras yang dilakukan pengurus berkisah Production Kota Pakarang Di dalam memberikan pelayanan rehabilitas Bagi para korban penyalahgunaan narkoba Agar ke depan bisa kembali pulih Dan berdaya ditegak masyarakat Beranjak dari itulah Tambahan di dirinya senantiasa Mengajak semua pihak Untuk meningkatkan profesionalisme Dalam pelaksanaan program Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Dan prokursor narkoba Korban dari penyalahgunaan narkoba Di Kota Pageralam Edu Pageralam Post Channel